Era konsol di generasi ketujuh ini tuh diisi sama Nintendo Wii, PS3, dan Xbox 360. Era ini tuh mungkin gue ngerasa kayak shifting yang kuat dari Nintendo, yang bisa dilihat sampe sekarang. Yaitu Nintendo tuh gak lagi menjadi sebuah perusahaan yang kompetitif terhadap lawannya. Alih-alih ngelawan PS3 dan Xbox 360, Nintendo tuh lebih memilih untuk tidak berperang dengan mereka dan membawa konsep konsol untuk casual gamer dan juga buat non-gamer. Dimana PS3 dan Xbox 360 itu tuh coba untuk memamerkan kekuatan CPU-nya, kekuatan grafisnya dari konsol masing-masing. Nintendo tuh malah kayak mendadak, kayak gak berkembang secara grafis. Tapi seluruh gamer di dunia gue rasa saat itu tuh ketika trailer Nintendo Wii rilis dan berita-berita tentang Nintendo Wii banyak bertembaran, kayaknya tuh membuat gamer di seluruh dunia tuh penasaran dan excited. Sebuah konsol yang cara memainkannya itu gak biasa. Seperti yang udah kita kenal di beberapa generasi sebelumnya yang menggunakan controller pada umumnya. Ini semua tuh gara-gara nuncuk. Nuncuk tuh sebuah controller yang menggunakan infrared sebagai alat kontrol utama dari konsol Nintendo Wii. Walaupun bisa diubah jadi controller pada umumnya, yang ada button sama keypad-nya juga dengan cara dimiringkan atau dengan ada tambahan lagi untuk menambahkan analog yang terhubung dengan si nuncuk. Ini wujud dari nuncuknya, yaitu adalah controller infrared yang nanti kalau lo memainkan membutuhkan baterai A2 2 buah yang dimana nanti ketika mainkan perintahnya tuh infrared-nya dari sini dilempar ke si bar ini diterima sama si Nintendo Wii. Ini kalau misalkan berdiri begini megang, itu hanya untuk yang digerakkan. Tapi kalau mau jadi controller, lo bisa bikin miring. Terus lo mainin dengan cara kiri-kipet yang ini jadi button. Walaupun tetap gak nyaman sih mainnya ya. Dan akhirnya rilislah Nintendo Wii itu di akhir tahun 2006. Dibanderol dengan harga 250 dolar dimana para pesaingnya itu ada Xbox dan juga PS3. Untuk Xbox sendiri itu harganya dari 299 sampai 399 karena ada 2 model dan PS3 itu dari 499 sampai 599 dan juga karena ada 2 model. Gue tuh inget banget Nintendo Wii itu adalah wishlist utama gue untuk mengganti konsol setelah PS2. Walaupun kalau gue dipikir-pikir ini tuh hal yang aneh sebenarnya. Gue pribadi tuh sudah nyantol banget sama PS2 dan logikanya adalah gue tuh berarti kalau mau upgrade ya upgrade ke PS3. Tapi gue gak berpikir bahwa PS3 itu gue langsung mau beli pada saat perilisan. Ada beberapa hal yang pengaruhin ya. Kayak PS3 itu masih mahal, kasetnya pasti masih mahal. Banyak game-game juga yang masih dirilis kok di PS2 belum banyak yang dirilis di PS3 yang eksklusif. Dan yang terakhir tuh adalah karena bajakannya itu belum ada. Dan Xbox 360 pada saat itu tuh tidak menjadi pilihan yang menarik karena banyaknya rumor atau baca-baca berita waktu itu di seri-seri awal tuh banyak banget yang mati. Udah mahal terus mati. Kan repot ya. Walau kelebihannya waktu itu Xbox 360 adalah sudah bisa dibajak. Akhirnya tuh ketika gue mau upgrade gue tuh lupa deh selang berapa lama dari perilisan dari Nintendo Wii itu. Si Nintendo Wii itu juga udah bisa dibajak. Bahkan seingat gue tuh waktu pas gue beli tuh si penjualnya bilang ini Nintendo Wii dari Korea. Ya dulu kan gak terkenal sekarang Korea jadi gak peduli-peduli amat ya. Pokoknya Nintendo Wii nyala dan bisa dibajak gak? Bisa. Akhirnya gue belilah si Nintendo Wii ini. Ini konsolnya bentuknya tuh kecil banget. Ya. Ini buat disknya lo bisa berdiriin. Ya kan? Duh ya Allah. Lo bisa berdiriin ataupun lo bisa tidurin. Dan buat bagian tadi ngeplek-ngeplek ini tuh ini adalah untuk memori dari Nintendo Wii-nya. Gue sih selama ini gak pernah ketemu ya. Gak pernah pakai. Karena udah ada hari jadi gak perlu memori. dan di bagian ini lo bisa masukin controller dari Gamecube. Karena si Nintendo Wii ini adalah lanjutan dari Nintendo Gamecube jadi sebenernya Nintendo Wii ini itu bisa menjalankan game-game Gamecube. Jadi walaupun disknya itu disk besar jadi lo masukin disk kecilnya Gamecube itu tetap bisa dijalani. Di awal bermain Nintendo Wii itu gue sangat terkejut dengan betapa smoothnya si Nuncuk ini. Di era-era sebelumnya itu yang namanya infrared controller gitu ya itu pasti sangat ngejengkelin banget. Yang namanya wireless controller juga pada saat itu masih agak skeptis lah di era itu. PS3 dan Xbox kan juga wireless ya. Tapi gak kayak nuncuk mainnya. Udah Bluetooth juga PS3 dan Xbox. Tapi kalau nuncuk udah infrared terus secara mainnya begitu. Ditunjuk-tunjuk. Tapi surprising itu ternyata benar-benar bisa dinikmatin. Di awal itu ada beberapa permainan yang gue ingat gue beli waktu itu adalah kayak Wii Sport Super Mario Galaxy Zelda Wario yang permainannya edik benar itu. Trauma Center yang jadi dokter dan gue berpikir gila ini konsol ini pecah nih asli. Gue bakal bisa ngajak siapapun dari yang biasa main game sampai yang gak biasa main game untuk nikmatin Nintendo Wii. Nah ini adalah pas kalau kita nyalain ya guys. Pasti ada beberapa orang yang mungkin sangat familiar sekali dengan pas kita pencet A terus ada bunyi gitunya dan ini adalah game suara cukup gede ya dan buat kalian perhatiin nih kalau di layar kelihatan gak ya ini tuh ada bar nya yang nerima infrared dari yang apa yang terkirim dari nuncuk dan cara kita ngerakin itu hanya dengan menunjuk-nunjuk aja misalnya kita mainin mau terumur senter dan selalu diingetin kalau di depan itu untuk jangan lupa bagian ini dikasih langsung itu untuk masukin ke dalam tangan kalian untuk bisa mengamankan karena banyak banget kejadian di awal-awal itu ada yang main kelempar kena tipinya sedangkan kalau lagi main-main-main kelepas kan loh aman posisinya lo bisa jadi lo berasa kayak cowboy ya jadi pada saat itu most of the time itu banyak banget game-game yang mencoba untuk memaksimalkan dari si nuncuk ini kalau lo perhatikan gue tunjuk-tunjuk dan dia itu mengarah kepada si pilihan-pilihan yang kita tunjuk ini menjadi hal yang menarik sekali ya saat itu Nintendo Wii yang awalnya gue sangat excited gue tuh mulai ngerasa gak relevan sama jiwa bermain game gue oke lah dari Mario Galaxy terus ada Zelda ada Final Fantasy Fire Emblem tapi lama-lama game-game yang dikeluarkan di Wii itu udah mulai ngebosenin dan mulai cuma niru-niru yang udah berhasil dan gameplay yang udah mulai banyak kerasa sama dan ya pokoknya udah mulai ngebosenin dan gak bisa bohong bahwa jiwa gue tuh tertarik dengan grafis yang lebih baik dan waktu itu PS3 maupun Xbox 360 tuh punya gambar grafis yang jauh lebih bagus dan kayaknya Nintendo Wii tuh kayak berasa PS2 gitu akhirnya tuh Nintendo gue tuh jadi nganggur dan waktu itu tuh gue beralih ke Xbox 360 yang sudah bisa dibacak bahkan gue tuh udah mulai nabung-nabung untuk rencana beli PS3 dan akhirnya Nintendo Wii hanya tersimpan dengan baik di lemari gue ini adalah pengalaman pribadi gue dimana Nintendo Wii tuh dari memberikan pengalaman yang berbeda dan membuat gue excited di awal-awal tapi pada akhirnya gue menilai bahwa PS3 dan Xbox 360 tuh lebih bisa memuaskan jiwa gamer gue terlepas dari pengalaman gue pribadi terhadap Nintendo Wii Nintendo Wii ini adalah sebuah awal yang menarik banget dari perkembangan Nintendo di kemudian hari dari controller yang sebenarnya diniatkan untuk Gamecube tapi akhirnya rilis di Nintendo Wii berubahnya Nintendo yang dari dulu tuh sering class dengan produsen-produsen lain menjadi sebuah perusahaan yang benar-benar punya identitas kuat yang bisa kalian lihat itu sekarang gak nutup mata penjualan dari Nintendo Wii tuh adalah gede banget berbeda dengan konsol PS3 ataupun 360 dimana 2-4 tahun pertama mungkin gak untung untuk penjualan konsolnya tapi Nintendo Wii dari awal perilisan tuh udah untung dengan konsep konsol yang lebih downgrade dan menitik beratkan pada pengalaman gameplay yang baru penjualan Nintendo Wii itu tercatat 101 juta unit sampai saat ini dan gila gak tuh itu semuanya tuh untung buat Nintendo belum lagi kayak asesoris dari game-gamenya yang kayak alat-alat berupa kayak pancingan panahan ada tembak-tembakan dan juga ada beberapa title unggulan mereka tuh kayak seperti Mario Kart yang penjualan itu di atas 30 juta keping Super Mario Bros Wii yang di atas 30 juta keping juga Super Smash Bros yang di atas 10 juta Super Mario Galaxy yang di atas 10 juta dan di awal-awal perilisan Nintendo juga mencatat penjualan tuh yang gila dalam 8 hari penjualan Nintendo Wii itu menyentuh angka 600 ribu unit dimana tuh senilai dengan lebih dari 150 juta dolar belum lagi penjualan dari game-gamenya yang di awal rilis dan akhirnya tuh disinyalir bahwa saat itu total konsol dan game yang terjual dalam 8 hari sekitar 190 juta dolar gue rasa ini tuh menjadi angin segar buat Nintendo yang harus terpukul keras ketika Gamecube harus mengakui kekalahan dari PS2 di generasi sebelumnya walau Gamecube pada akhirnya gak ngalamin kerugian tapi pasti jauh dari ekspetasi Nintendo untuk closing retro-rotor kali ini gue beropini bahwa akhirnya tuh Nintendo menemukan cara dia beradaptasi dengan kompetitor yang ada di dunia game dari apa yang terjadi di Nintendo Wii walau akhirnya Nintendo tuh menjadi sebuah brand yang family friendly dan seakan-akan tuh tidak terlihat sebagai sebuah konsol yang untuk hardcore gamer tapi Nintendo tuh melakukan sebuah langkah yang terlihat mundur pada saat itu yang pada saat ini akhirnya menjadi sebuah jawaban untuk tetap bisa berinovasi dan juga bertahan dengan segala hal yang berhubungan dengan dunia game dari mobile yang sudah menjadi momok mengerikan untuk perusahaan Sony ataupun Xbox Nintendo dengan konsepnya ini itu tetap bisa bertahan dan teruji kita bisa lihat dari bagaimana penjualan Nintendo Switch saat ini yang tetap merajai walau strategi Nintendo untuk Nintendo Switch itu terbilang berani dan jenius hingga bisa kayak sekarang tapi itu gue akan bahas di Retro Talk lain waktu mari berdiskusi di kolom komentar tentang pengalaman kalian dengan Nintendo Wii ataupun kalian mau berbagi info tentang konsol yang laku banget ini tapi sebenarnya biasa aja sih menurut gue selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati